Intro Halo masih di channel Asti Diari Sebelumnya diucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di video aku yang sebelumnya Aku sudah upload video tutorial Cara mendapatkan koin di Shopee Taiwan Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial Cara menggunakan koin Shopee untuk belanja Oke langsung saja yuk kita simak videonya sampai selesai Jadi pertama-pertama yang dilakukan Sekarang kita harus belanja dulu ya Kita harus memasukkan Apa barang yang mau kita beli itu Kita masukkan ke dalam keranjang Oke sekarang sebagai contohnya Aku akan memasukkan bubur ayam instan ini Ke dalam keranjang aku Lalu setelah itu aku akan cek di keranjang aku Yang ada di pojok kanan atas itu Terus aku pilih barang mana yang mau aku beli itu Dicentangin Sebelum kita klik check out itu Harus kita koreksi dulu ya Benar-benar yang kita beli itu ada disitu Atau barangkali biasanya itu salah klik ya Oke setelah itu lalu kita tekan check out Terus masukin alamat Lalu pilih alamat minimarket mana Alamat aku banyak ya Karena aku sering bantuin teman-teman aku Yang tidak bisa belanja di shoppe Oke langsung kita pilih saja alamatnya Kita tekan ok Oke setelah itu lalu aku mau tukarkan koin Itu yang ada di tengah-tengah itu ya Koin aku ada 76 Langsung aku tekan saja Sambil warnanya hijau seperti itu ya Terus di bawah situ ada rinciannya Total semua produk yang kita beli Terus pantas kirim Terus ada poin yang telah digunakan Itu dikurangi ya Sebelum kita klik buat pesanan Kita koreksi lagi terlebih dahulu Apakah belanja Apa yang mau kita belanjakan itu Benar-benar ada disitu Oke setelah itu Lalu kita klik buat pesanan Lalu kita bisa juga Cek di notifikasi Apakah pesanan kita Yang sudah kita pesan tadi Sudah diproses Oke sekian video dari aku Terima kasih Yang sudah menonton video aku Sampai selesai Semoga bermanfaat ya Ditunggu video dari aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati